Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sahrul Ramadan disini cuy Apa kabar teman semuanya? Semoga baik dan sehat selalu Oke cuy, di video kali ini aku mau melanjutkan trip busit kembali cuy Tripnya itu yang pertama itu dari Surabaya menuju Malang ya cuy Kalau nggak salah ya itu ya Itu yang joki abangku cuy Terus yang kedua itu ada trip lagi dari Malang menuju Yogyakarta cuy Tapi itu di tengah-tengah perjalanan atau loading map itu terjadi foreclose cuy Saat berada di tempat kota Tulung Agung Jadi mohon maaf banget kalau videonya itu nggak selesai sampai di terminal Yogyakarta Karena itu ada kesalahan terjadi foreclose Dan sudah tak otak atik gitu ya cuy Biar tidak terjadi foreclose dan bisa melanjutkan trip kembali sampai di terminal Yogyakarta Ternyata tetap nggak bisa jadi ya mohon maaf banget cuy Jadi kali ini kita akan melanjutkan trip kembali dari Yogyakarta menuju ke Purwokerto ya cuy Sorry sorry Agak belibet ngomongnya Sekarang aku sudah berada di sekitar kota Yogyakarta cuy Tepatnya di dekat ini angkringan ya cuy Di sini ceritanya aku habis makan di angkringannya warung pintar Ibu Solehah Jadi di sini untuk ke terminalnya itu ada di sebelah sana cuy ini depan ke sana Itu lurus aja ke sana nanti itu ada terminal Yogyakarta Nggak tahu cuy nomor terminalnya apa Eh nggak usah berlama-lama langsung aja kita ke sana ya Tapi untuk jarak dari warung pintar ini menuju ke terminal Yogyakarta Yogyakarta itu sekitar 100 meter lebih aja jadi kalau untuk jalan kaki itu tidak rekomendasi banget dan itu sangat capek letih Dan ini adalah suasana di kota Yogyakarta di pagi hari ini cuy pagi atau siang atau ini cuy Ini lalu lintasnya ya cukup agak padat sih tapi nggak padat-padat banget dan mantep lah ini ada mobil polisi cuy Hai weh nggak usah berlama-lama langsung aja kita menuju ke terminal Cuy tadi saya udah pesan gojek ya cuy Nanti kita bakalan menuju ke terminal let's go Nah teman-teman sekarang saya sudah bersama gojeknya cuy Bapak Grab ini Kita bakalan putar balik menuju ke terminal Yogyakarta Di sini tunggu dulu cuy karena lalu lintasnya sangat padat untuk tarifnya sendiri di sini terkena berapa ya Rp10.000 untuk dari kota eh dari warung makan dari warung makan ini Oh ini sekitar jam setengah 12 teman-teman jadi disini suasananya hujan Hai disini asetirnya takli taklihatin aja tapi agak transparan karena kalau nggak dilihatin itu belum hafal banget lanjut ke terminal Yogyakarta cuy naik gojek Hai hujan deras mantep ribet untuk kodenem hujan dan juga obb sudah saya taruh di deskripsi dan mod-mod yang saya pakai ini nanti dan taruh tak ditaruh di deskripsi semuanya cuy ini di sebelah kiri ada Sudiru Tunggah Jaya SR2 XH di Trondon temen-temen wani sangat licin John depan ada apa nih reking cuy Hai waduh ngenggol John aduh eh Supra Deng sorry sorry cuy ngenggol John lampu merah ya teman-teman ini berhubung hujan lebat ya jadi kita harus agak cepat sih Hai ini modnya eh mod-motor n-mac gojek cuy Hai pambu hijau gengs Hai waduh-waduh ini kenapa cuy orangnya cuy racing Bapak racing Supra Indonesia cuy weh tabrak John sorry sorry Hai tetap gas lagi teman-teman Hai ini berhubung hujan lebat ya jadi kita harus agak cepat sih Oh nah teman-teman jadi ini dia trans Jogja Terminal Jogjakarta ya cuy jadi langsung aja kita masuk di sini teman-teman Hai kan kita berhenti di sini aja cuy Hai nah ke teman-teman sekarang aku sudah berada di Terminal Jogjakarta cuy jadi ini terminalnya ya masih krimis krimis itulah pokoknya krimis krimis sejuk jadi kita akan melanjutkan tripnya dan ini tempat di depan pintu masuk Terminal Jogjakarta cuy media terminalnya bus perkotaan bus AKDP 20 sit trans juga jadi kita mau ambil yang akap cuy karena kita mau menuju buwakarta dari Yogyakarta dan buwakarta ini ada bus malam bus akap atas bus akap ekonomi bus akap berapa nih bus akap 20 sit nah ini 20 sit itu kursi jumlah kursinya cuy dan sebelah sini ada parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 jadi disini aku bakalan menggunakan armada apa ya Ayo cepat armada apa nah langsung aja kita menuju ke loketnya dulu cuy nanti armadanya ada di sebelah sana ya cuy di kita menuju loket ini jangan dulu loket tiket ini ibarat katanya ini loket tiket nanti Hai nonton-nemen jadi sekarang eh sudah menukarkan tiket aja atau beli tiketnya kalian bisa beli via online online atau via offline kalau online kalian bisa beli di apa ya Traveloka kalau nggak salah cuy dan kalau offline kalian bisa langsung menuju ke loket yang sebelah sini cuy itu Hai pas dekat terpintu masuk terminal Yogyakarta jalan ambil lurus aja nanti dia di sebelah kanan jalan tepat di sini parkiran roda 2 dan roda 4 ya cuy untuk kendaraan mobil dan motor untuk tarifnya sendiri nanti tak taruh di video cuy rupanya dan ini sudah termasuk dengan servis makan jadi di hari ini aku mendapatkan armada emang bener-bener boys cuy apalagi kalau bukan armada bus efisiensi bus ini melayani trayek dari Kuwokerto bahkan sebaliknya teman-teman jadi ini dia armadanya sudah berada di senter keberangkatan jadi selain bus efisiensi efisiensi ini banyak bus yang merana melayani trayek dari Jogjakarta menuju Buwokerto salah satunya itu ada bus mulio Eka dan lain-lain cuy tapi bus efisiensi ini adalah salah satu andalan yang memang melayani trayek dari Kuwokerto ke Jogja bahkan sebaliknya ini gantaran ya oke ini bus ADDSG cuy dengan bodi karuseri Andi Putro dengan sasis Hino Hino apa ya cuy Hino AK atau Hino Ertani nggak tahu cuy SG Reborn ini dia penampilannya untuk sheetnya sendiri ini ada 20 aja termasuk dengan supir dan juga kernet depan itu sheetnya ada 22 jadi ini mantap banget rekomendasi banget buat kalian yang mau ngetrip dari Puwokerto menuju Jogjakarta langsung aja kita review masuk ke dalam ya temen-temen ini ada sekitar 10 menit lagi busnya bakal dibangkatkan dari terminal Jogjakarta menuju itu waktu jadi sebelum itu kita mau review terlebih dahulu dan nah jadi ini dia tampilan interior dari bus efisiensi HDDSG teman-teman ini sangat mantap sekali ya ini menggunakan kursi Oppo ya cuy ini kursi nggak tahu dan ini sudah termasuk kursi pijat ya cuy ini untuk selonjoran ini sangat mantap dan yang di belakang sana itu ada WC cuy itu khusus untuk buang air kecil aja kalau buang air besar kalian bisa nanti dekat-dekat apa ya SPBU mungkin aja nanti bus ini bakal berhenti nanti ada jadwal makan di sekitar rumah makan dan opo nggak tahu juga jadi makanya kalian ikutin terus outrip kali ini yaitu menggunakan bus HDDSG dengan livery efisiensi teman-teman weh nggak sabar lama-lama langsung aja kita berangkat karena ini sudah jamnya berangkat Hai Nana nomen jadi tepat pukul 11 lewat 19 detik siang hari ini aja dan ini hujan bus efisiensi bakalan berangkat dari shelter Hai Terminal Jakarta gini Adi setata dulu aja depan mesin ini menggunakan dengan mesin Hino ya Hino ya tapi dengan sound engine Mercy Swanson masalah ya untuk koordinarnya nanti saya taruh di deskripsi teman-teman aja kita berangkat Hai sebelum itu kita mau mengambil penumpang cuy penumpang itu ada di sebelah kanan ya teman-teman Hai jadi hujan teras berangkat dong Hai sekali ini bus akap teman-teman antar kota antar provinsi dia bus antar kota antar provinsi Hai ini dengan kodenem hujan juga jadi disini aku pakai kodenem hujan juga ya teman-teman Hai setelah menaikkan penumpang itu ada sekitar satu menit lah kalau nggak salah saya atau kita kita menuju ke berangkatan lebih Hai nyangkut John ucap Hai mau disini hujannya reda cuy Hai udah kita tancap gas memang Hai jadi kalau misalnya bus ini tuh bukan bus patas ya teman-teman Hai kalau misalnya ada penumpang di pinggir jalannya bisa diambil itu tadi kita cari-cari penumpang di dekat-dekat terminal sini aja kalau ada ya diangkut kalau nggak ada ya udah karena disini aku main pakai mode narik cuy dan ini baru pertama kali aku main Hai pusit mode narik dan dijadikan konten untuk konten yang ke-trip pertama itu pakai bus Rosalia Indah itu abangku juga yang juga jadi buat kalian yang belum nonton video yang dua kali ngetik tuh kalian bisa tonton lewat link yang sudah aku sediain di deskripsi dulu oke dari terminal Yogyakarta kita belok ke sebelah kanan cuy Hai sini ujannya udah reda waduh kesenggol John kurang libar ya tadi ya harusnya pakai kamera luar cuy Hai waduh masih macet teman-teman hai 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 ambu hijau-jauh langsung belok kanan belum di sebelah sini ada bus Rosalia Indah itu melayani trayek dari mana ya Jakarta kalau nggak lebih Jakarta Solo atau mana ya atau sebaliknya nggak tahu juga juga hai 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 sini lampu merah kita terobos aja juga karena kita jalannya lurus ya teman-teman Hai dan untuk trafiknya sendiri nih ada trafik nuansa Indonesia cuy disini aku menggunakan obb ya Hai dan trip kali ini tuh setarnya dari Surabaya cuy dari Surabaya nanti bakalan menuju Jakarta tapi menggunakan bus yang berbeda ya kita nggak main mode patas cuy patas itu dari Surabaya langsung ke Jakarta gitu cuy dalam satu video tapi sekarang kita bermain mode akap Aduh sorry John Hai ada kantor muatan kayu cuy tabrak kocak Hai jadi nanti kalau udah dari buwokerto mungkin ya kita langsung nggak ke Jakarta teman-teman kita bakalan menuju Bandung dulu aja nanti kalau sudah dari Bandung baru deh ke Jakarta nanti kalau sudah ada sampai di Jakarta finishnya terserah mau kemana lagi kalian bisa komen di bawah satu atau di kolom komentar ya tepatnya ya hai 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 nandaman sekarang sudah pukul 12 atau setah satu ya tempatnya itu saya berada di sekitaran kota tempel teman-teman Hai jadi ini adalah jalan menuju ke kota Puokerto dan disebelah kiri ada bus pbp cuy Hai dokter kayak-trayekannya aku belum hafal aku dan sebelah kiri juga ada Hino 500 gila ngomong-ngomong di djian ini yang pernah dibikin kodeneng rompak itu ya di depannya ada Pusudiro Tunggol Jaya dengan body dari karuseri Laksana ini SR2 XHD Tronton sangat suas sekali wah gak bisa ngoblong nih guys ini dikasih jalan oke mantap nah wasbang wasbang jam mepet nih woy suasananya keren John waduh dibelong lagi dong Sudiru Tunggol Jaya enak kamera interior sih dapat banget sensasinya John pukul 1.00 lewat 8 kita berada di depan Gapura Selamat Datang Kota Jawa Tengah cuy ini masih berada di Kota Tempel ya cuy jenis ini hujan deras musim hujan emang cuy semuanya tuh banyak banjir oh ini yang ini nih yang dulunya nih yang sebelah kiri aja itu di sebelah kiri itu dulu ada markas jenis rmm Leon makan sepenuh sepenuhnya ini tetapi tambahin tiga markas ada markas pbtc sama terus apelagi aja poharyanto dan juga stc kalau Hai tapi sekarang sudah busit versi 3.7.1 jadi markasnya diupdate lagi aja Hai dan mungkin nanti ada para pembuat obb busit ya mungkin di tambahin markas lah biar tambah josh Hai masa aja blongkiri temen-temen Hai wah di depan sudah ada jbhd olenya kalau nggak salah apa jbhd apa nih premium Hai dengan livery pahala kenyana dan juga pbp cu ini melayani trayek Jakarta Power Joe Hai uang adikasi jalan John waduh sangat kocak sekali ya Hai trafik ini susah ditebak ya temen-temen Hai mulajimu lambat itu sudah ditebak kadang-kadang ngerem mendadak juga cuy Hai padat banget John ini jauh jam panas cuy jam nasi nih Hai banyak bus akadp akap antar kota Hai nandaman sekarang sudah berada di kota Magelang tepat pukul 1 lewat empat puluh delapan saya sudah berada di sekitar kota Magelang nomor jadi kurang dari berapa jam ya tadi dari Yogyakarta itu jam 11 sampai di Malang Magelang sekitar jam 1 jadi itu ada sekitar berapa jam 123 ya tigel 11 12 11 12 12 jam John kori-kori salang hitung kocak cuy inilah efek kalau matematika kita bolas begitu sini ada pokok kerta ke Yogyakarta ya ini udah ada rambut-rambut di sini kita belok ke kiri aja Hai aku C sekarang sudah pukul tiga ya tepatnya jam tiga sekarang kita sudah mau mengakhiri di kota Magelang aja sekarang kita sudah keluar di dekat kota Magelang Hai pukul tiga lewat delapan sekarang sudah berada di dekat Gapura selamat datang kota Wonosobo ini adalah kota kelahiran saya aja jadi kita lewat via Wonosobo ini pemandangan di kota Wonosobo sangat jauh keren banget temen-temen Hai eh jam-jam sore ya jadi banyak banget bus-bus yang dari mana ya dari Bokerto atau Jakarta bahkan sebaliknya itu mereka balik lagi yang ambil penumpang atau ngantar penumpang juga jadi memang macet banget ini ini suasana ini sudah jam tiga kita belum berhenti di rumah makan ya temen udah berapa jam aja kita di dalam bis tapi tadi sudah dikasih snack ya untuk ganjil perut ini di sekitar depan sini mungkin ya di dekat kota-kota Wonosobo kita bakalan berhenti di rumah makan nombang kalian nantikan aja perjalanan ini dengan apa ya dengan sensasi yang gimana gitulah hanya tahu juga uji banyak kalian nikmatin aja jadi perjalanan ngetrip kali ini ya moga kalian suka gitu karena banyak sih yang belum apa ya membuat video ngetrip ala bukit cuy Hai banyakkan itu ETSC ini kan game simulator udah jadi haruslah kita trip aduh rumah makannya kebelah-belah santemen jadi kita mundur lagi cuy Hai waduh 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 Hai nah sekarang sudah jam sekitar jam setengah 4 kita bakalan makan dulu cuy untuk berhenti sejenak ya ganjil perut dulu di rumah makan wono-wono rasa di rumah makan wono rasa ini kebola esan ya sorry banget soalnya aku pernah lewat sini cuy kita sudah berada di depan rumah makan wonoarsa jadi kita parkirkan dulu dan kita bakalan ini cuy ngademin mesin dan juga istirahat-istirahat sejenak makanya bagi para penumpang yang mau istirahat dan supirnya yang mau makan silahkan anggung jadi kita bakalan berhenti di sini dulu sekitar 10-30 menit ya mungkin cuy Hai nah dia teman-teman tampilan dari bus ya ini dari busnya tadi kita review di bandara dan sekarang hujan lagi cuy di dekat kota Jakarta Aduh apa sih namanya di kota Wonosobo ya cuy jadi ini hujan deras lagi dan ini suasana eh suasana awan itu suasana kota dengan berbagai kendaraan melewati depan rumah makan Hai mpuno rasa tepatnya di kota Wonosobo itu ada sekitar berapa meter ya dari loading map itu sekitar 100 langkah pada 100 meter dari loading map kalian bisa berhenti di rumah makan Wonosobo ini cuy untuk menenangkan perut mengisi perut dan juga mengadamkan mesin cuy masuk aja kita makan dulu cuy karena ini service makannya gratis jadi ya irit-irit lah tidak mengeluarkan isi dompet lagi ya langsung aja kita masuk cuy Assalamualaikum waduh nggak bisa masuk ke sekarang jadi sekarang aku sudah selesai ini makan aja jadi makanannya enak banget John sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi ya ini sudah berada di kota Wonosobo jadi untuk sekitar dua jam mungkin aja dua jam atau satu jam atau enggak tahu berapa itu kita sudah berada di kota Pukerto dan untuk makanannya ini enak John dan untuk apa ya fasilitas WC dan lain-lain itu mantap Josh ini rumah makan wonorasa patut diajungin jebol juga untuk WC nya itu ada di belakang sana dan sekarang semuanya sudah kelar jadi kita bakalan melanjutkan perjalanan lagi dengan armada eviensi ini cuy pokoknya trip kali ini tuh emang jos banget John aman tanpa kendala apapun kita berangkat lagi teman-teman Nah teman-teman sekarang bang sudah pukul empat ya atau setengah lima kita bakalan berangkat dari rumah makan wonorosa Hai tak berangkat dulu ya John disini Hai sudah sangat sore waduh di depan ada bus roshin ini kenapa juga Rosalia Indah enggak makan ini mereka John waduh 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 Avanza apa di lubang Oke makasih kasih kasih jalan Hai ini apa John macet macet John waduh nabak trotor cuy waduh lanjut aja nih berhubung sudah sore ya jadi kita bakalan ngejar waktu ya sampai sana waduh macet cuy hai 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 ini ada Tugu Open eji lupa aku rengi YouTube semangka ya semangka papaya diri cuy dan ada tulisan Wonosobo Asri Wah mantap nih John mantap maleo Terima kasih sudah membuat kota Wonosobo Cikota kelahiran saya mantap Hai sini bentar lagi kita bakalan keluar dari kota Wonosobo Cik kurang dari 3 menit mengenai Hai bentar lagi ada loading map entah itu kita langsung sampai Puhokerto atau mana itu enggak tahu cuy banyaklah nantikan terus sampai habis cuy ini sekarang sudah pukul 5 temen-temen belum juga kunjung di kota Puhokerto temen Hai weh jalannya emang spesialis kegunungan banget ini John Hai apalagi di sekitar Dieng aja ya ada kan kemarin itu pariwisata Dieng ada tetapi aku enggak ngeubah season dan di kota Dieng itu yang mana ya Cuy enggak tahu tuh di kota Dieng itu yang mana ya Cuy enggak tahu tuh di konosobo ini dah tak cari kok saya enggak nemu gitu ya Nah sekarang kita sudah berada di depan gerbang aja selamat jalan Wonosobo itu namanya Tugu aja Tugu atau apa yang namanya Kapura lah kalau orangnya Hai naderman sekarang sudah sekitar setengah 56 ya kita sudah berada di kota Puhokerto jadi bentar lagi sudah mau sampai di terminal temen-temen jadi di perjalanan kali ini kita emang bener-bener ngetrip full ngetrip cuy Hai dan berhenti dirumah makan monorong soal tadi itu cuma berhenti sekali dan itu sangat lega ya bagi aku ya karena bisa sedikit 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 ngurangin capek nyetir ini cuy Hai ada busraya Jakarta Solo Yogyakarta ini sr1 ya Hai disini belok kiri jelas aja kita ambil belok kiri karena ini lampu merah Hai kita terapes aja jenis Hai nah jadi kita sudah berada di depan terminal bulu Pidupu purwokerto tepat pukul setengah 16 temen-temen di langsung aja kita berhenti di shelternya selterai Wado salah jalan John mau tabrakas sama kecegerakan bahaya nih warna kita ambilasi bayi jorifu jorifu Hai terminal bulu Pidupu purwokerto Wah mewah banget koy terminalnya cuy belum pernah kesini aku cuy selama busit update ke versi 3.7 dan versi 3.7.1 aku emang belum pernah keliling satu map ini ya teman-teman belum tak kelilingin semua bahkan ini mana cuy lewat mana nih teman-teman Hai mas mantap banget mantap-mantap berangkat dari Yogyakarta ke pukul kerto tidak ada kendala dan selamat sampai tujuan Alhamdulillah batemun di sekarang kita berhenti di tepat di dekat shelter ini shelter shelter apa namanya gitu loh ya Hai Hoops nah teman-teman sekarang kita sudah berada di depan opo jadi cuy terminal bulu pitup pukul kerto jadi kita sudah turunnya ini penumpangnya banyak-banyak banget ada berbagai macam orang deh jadi nanti kita kita bakalan menuju ke mana ya dari Yogyakarta ini ke Cirebon Bandung itu lah pokoknya Cirebon Bandung itu antara itu cuy nanti kita bakalan nge-trip lagi menekan bus yang lain ya teman-teman pokoknya kalian nantikan aja trip-trip selanjutnya teman-teman jadi untuk tarifnya sendiri yaitu ada 60.000 eh 62.000 aja itu dari kota Yogyakarta menuju kerto dengan armada bus efisiensi ini terima terima kasih yang sudah menonton dan sudah bantu like comment dan subscribe pokoknya nantikan terus trip-trip yang aku buat ini cuy untuk sampai di finish yaitu kota Jakarta jadi next konten bakalan aku buat trip-trip ya nanti ya pokoknya yang lebih menarik dari yang ini aja karena kalau yang abang kubuat itu sangat toxic cuy dan mohon maaf banget ya kalau ide dia toxic dan belum ngerti tentang busit ini ya cuy ya sama aku sih cuy ya sebelah 12 lah belum selalu paham tentang musik pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton dan like comment subscribe apapun itu dan bye-bye selamat menikmati